Keamanan pada jaringan diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan sistem. Pengamanan jaringan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Namun, dari beberapa cara tersebut, yang akan dibahas pada bagian ini adalah pengamanan dengan firewall. Pengamanan dengan firewall mempunyai plus dan minus, yaitu berupa keuntungan dan risiko yang ada. Keuntungan dari penggunaan firewall meliputi jaringan yang aman, monitoring paket yang ketat, pengelolaan satu pintu, dan efektif. Sedangkan dampak dari penggunaan firewall adalah sebagai berikut. Akses yang terbatas, keamanan yang terkonsentrasi, rumitnya pengaturan firewall, tidak dapat melindungi dari sabotase internal, dapat mengurangi performansi jaringan dari sistem yang dipasang firewall. Berikut adalah best practice dalam penggunaan firewall. Melakukan pemasangan firewall pada semua router, subnet, dan kluster server. Menolak semua traffic, mengizinkan traffic untuk layanan yang dibutuhkan. Nonaktifkan layanan yang tidak dibutuhkan. Menggunakan proxy services untuk efisiensi kinerja firewall. Dan mengatur firewall agar sesuai dengan kebijakan keamanan yang diperlakukan dan memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam memahami perencanaan jaringan secara lebih dalam, dicontohkan setelah kasus pada PT. XYZ. Yang pertama adalah mengumpulkan data profil seperti yang tertelah berikut ini. Dimulai dari jumlah pengguna jaringan sebanyak 1000 klien, presentasi penggunaan aktif sebesar 60%, jumlah operasi kompleks 10 operasi, jumlah operasi biasa 50 operasi, beban operasi kompleks 250 KB, beban operasi biasa 125 KB, kondisi peak sebanyak 7 kali, jumlah jam aktif tiap hari 10 jam, dan profil dalam SLA yaitu throughput sebesar 30 KBPS, dan response time sebesar 1 detik. Setelah mengumpulkan data profil, dilakukan analisa traffic yang dilakukan seperti berikut. Melakukan perhitungan jumlah operasi tiap pengguna per hari dengan menggunakan rumus, jumlah operasi biasa, ditambah dengan perkalian berat operasi kompleks, dengan jumlah operasi kompleks, di mana berat operasi kompleks didapat dari pembagian beban operasi kompleks, dengan beban operasi biasa, sehingga didapatkan jumlah operasi tiap pengguna per hari sebanyak 70 operasi. Dilanjutkan dengan menghitung jumlah operasi per detik dengan rumus, jumlah operasi tiap pengguna per detik, dikaliikan dengan jumlah rata-rata pengguna yang aktif, di mana jumlah operasi tiap pengguna per detik, didapatkan dari perhitungan jumlah operasi tiap pengguna per hari, dibagi dengan hasil perkalian, dari jumlah rata-rata jam aktif per hari, dengan 3600 detik, sehingga didapatkan jumlah operasi per detik sebanyak 1,17 operasi. Kemudian dilakukan perhitungan total penggunaan bandwidth per detik, yang dapat diperoleh dengan mengkali beban jaringan, terhadap operasi dengan jumlah operasi per detik, di mana beban jaringan adalah jumlah kilobyte rata-rata data yang ditransfer, melalui jaringan saat operasi biasa dilakukan, sehingga didapatkan bandwidth per detik sebesar 145,8 kbps. Langkah berikutnya adalah melakukan analisa quality of services, yaitu, untuk tingkat kebutuhan bandwidth, dimisalkan PTXJZ memiliki bandwidth sebesar 128 kbps, maka tingkat kebutuhan bandwidth mencapai 114%, sehingga PTXJZ perlu meningkatkan bandwidthnya sebesar 14% dari bandwidth yang tersedia. Sedangkan untuk trukput, dimisalkan untuk mengirim file sebesar 30 kbps, diperlukan waktu 1,5 detik, maka trukput yang didapat adalah 20 kbps, sehingga PTXJZ harus mencari cara untuk meningkatkan trukput hingga mencapai target 30 kbps. Misalnya, dari suatu hasil pengukuran, didapatkan hasil sebagai berikut, beserta dengan waktu respon dari tiap aktivitas. Waktu respon masing-masing aktivitas dapat ditunggu dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana DRI adalah kebutuhan waktu layanan perangkat R untuk aktivitas I, dan URI adalah utilitas perangkat R untuk aktivitas I. Desain jaringan untuk PTXJZ adalah, tipe jaringan yang digunakan adalah LAN, yang efisien untuk menjangkau gedung perkantoran perusahaan. Protokol yang digunakan adalah Ethernet 10BST, dengan kecepatan 10 mbps, yang menggunakan metode koalisi, di mana klien akan melihat kondisi jaringan sebelum mentransmisi paketnya. Topologi yang digunakan adalah kombinasi dari STAR dan TRI, di mana kontrol terpusat, dan arsitekturnya yang sederhana, dan untuk meningkatkan redundansi, backup suite harus diaktifkan. Sedangkan untuk kabel, digunakan UTP kategori 5, yang sesuai dengan Ethernet yang digunakan, dan jangkauan yang efisien untuk PTXJZ. Sharing Vision telah membuat sebuah tools untuk melakukan capacity planning, yang dibuat dengan menggunakan Excel, dan terdiri dari beberapa komponen, meliputi data center, database services, network, dan lain-lain. Berikut adalah tools yang digunakan untuk menghitung capacity planning pada network. Dengan tools ini, kita dapat menganalisa traffic dan quality of services, dengan mengubah data profil perusahaan. Kolom inputan pada tools ini, ditandai dengan warna yang berbeda. Sebagai contohnya, diubah beberapa komponen, seperti jumlah pengguna jaringan, dan bandwidth jaringan, menjadi 1.500 dan 512, sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini, yaitu, total penggunaan bandwidth per detik sebesar 218,8 kbps, dan tingkat kebutuhan bandwidth sebesar 0,04 persen. Demikian pembahasan sesi kedua mengenai capacity planning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!